Intro Perjalanan hidup manusia memang tidak sama, semua bergantung dari yang punya hidup. Seperti yang dilakukan oleh Toto, 47 tahun yang berprofesi sebagai terapis bekang. Pengalaman sebagai terapis diperoleh dari seseorang ustadz saat belajar mengaji. Pengobatan bekam yang dilakukan beda dengan bekam pada umumnya. Alat yang digunakan bukan kop seperti pada umumnya, tapi menggunakan tanduk sapi atau kerbal. Sebelum pasien diterapi, punggung bagian belakang dibersihkan dengan alat khusus yang dihubungkan pompa kecil. Untuk membersihkan keringat debu dan sisa kotoran lainnya, hingga timbul warna kemerahan. Selanjutnya, bagian dalam tanduk dipanasi dengan api. Untuk menimbulkan hampa udara agar tanduk bisa menempel di bagian tubuh tertentu. Setelah 5 menit, tanduk dilepas dan mengisahkan bulatan merah bekas kop tanduk. Pengobatan ini masuk kategori bekam kering karena tidak mengeluarkan darah. Hanya mengisap di permukaan kulit dan memijat daerah sekitarnya. Di Indonesia, pengobatan alternatif ini dikenal dengan istilah kop atau cantuk. Kebanyakan darah tinggi, orang enggak punya keturunan, itu Pak, yang banyak. Ya, mijat sama obatnya itu pakai madu, Pak. Alami madu. Saya enggak pernah pakai obat yang kimia, enggak pernah. Tanduk sapi, Pak, tanduk kerbo itu. Fungsinya itu untuk urat yang kaku. Pengobatan ini tidak sulit asal tahu titik dan letak penyakitnya. Menurut teori bekam, ada 350 titik di tubuh manusia. Namun dalam praktik pengobatan, hanya 12 titik utama yang menjadi obyek pengobatan. Tim Kabar Sehat Bios TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!